drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Laislar dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Laislar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Laisdi Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat Laislar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Laislar channel baiklah pada sahabat Laislar sebelum mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sebelumnya Mimin mengucapkan semoga di hari raya kurban ini kita semua mendapatkan berkabar rokahnya ya sahabat amin dan disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Laislar spesial di hari kurban seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis ya oke baiklah sahabat Laislar mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama datang dari unggahan Indonesia selamat merayakan hari raya idul adha selamat hari raya idul adha 1443 hijriah semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang penuh keikhlasan dan bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala amin luar biasa ya Mimin salfok tuh sama Bunda Lais yang masya Allah cantik bingit ya kita lihat juga nih ada unggahan dari akun instagramnya ayah kejaran nih yang sedang berada di Cianjur Selatan Desa Pamoyanan di unggahan ayah kejaran mengatakan bismillah sehat 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 amin ya minat izin untuk ayah kejorah tentunya dalam unggahan ayah kejorah ini banjir komentar mengatakan amin selamat hari raya idul adha untuk ayah kejorah lanjut untuk kabar berikutnya nih kita lihat ya ada unggahan nih sudah dihidupkan notifikasinya ya belum nih bahwa pagi ini atau siang ini ada vlog baru dari Leslar Entertainment dimana disini ada Leslar Family Trip to Singapura nih wah jangan sampai ketinggalan ya lihat keseruan Abang L bersama panda di Singapura ya lanjut untuk kabar yang berikutnya nih kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya Leslar Alphatifation mengunggap postingan harga barang-barang Abang L ya playground nih sahabat Leslar tuh luar biasa nih harganya mulai dari harga 600 ribuan hingga mencapai 3 jutaan sampai 5 jutaan nih sahabat Leslar tuh Masya Allah nih ngalir terus rezeki pandanya Abang L ya sahabat Leslar luar biasa yang mana kita lihat juga nih dalam unggahan ini pun ada komentar yang mengatakan Masya Allah Abang ngalir terus rezeki orang tuanya ya si minsay keren detail banget deh tuh mata Masya Allah ya pokoknya doa terbaik untuk Abang L ya lanjut untuk kabar berikutnya nih Abang mulai jago nih bentar lagi pandanya kalah tuh Abang L diajarin sama papapnya untuk berenang nih Masya Allah nih mimin salvok dengan ekspresi Abang L dan tentunya sama si kaki Abang L yang lincah banget saat berenang nih sahabat diunggahan ini pun ada komentar yang mengatakan Masya Allah tabarakullah pinter banget si Abang ya bokong Abang pengen taplok aja gemes Masya Allah saking gemesnya ya lanjut untuk kabar berikutnya kita ada unggahan ya ada unggahan saat Papa Rizky Bilar menanyakan nih ayo tebak kalian kira-kira nanti Baby L ini kata apa yang pertama diucapkan Papa atau Bunda ya dan kemarin ya diunggahan Papa Bilar Abang L mengucapkan kalimat Papa nih Masya Allah pinternya Abang Fatih yang mana dalam unggahan ini pun ada komentar yang mengatakan Papa karena kata Bunda lebih sulit untuk anak yang baru belajar ngomong ya makin pinter si Abang ya dan kita lihat nih vlognya dari Bunda Lesi dan juga Titi Kamal ya dimana disini ada yang bikin kita haru ya saat Bunda Lesi mengatakan pokoknya aku berterima kasih kepada diri aku sendiri kalau dibilang kuat aku jujur sebenarnya bukan seseorang yang kuat tapi aku berterima kasih kepada diriku sendiri karena sejauh ini udah selalu mau belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang tidak peduli dengan apapun omongan jelek kata orang kata Bunda Lesti ya Masya Allah kuat banget nih ya ini yang membuat kita bangga sama Bunda Lesti ya sahabat dimana dalam mengunggahan ini pun ada komentar yang mengatakan Masya Allah Bunda best kita memang terkadang perlu berterima kasih kepada diri sendiri agar bisa terus bersyukur untuk mengapresiasi hal luar biasa yang bisa kita lalui dalam hidup ada juga komentar yang mengatakan saya tahu kamu kadang rapuh cuma gak ingin orang-orang terkasihnya sedih selalu rasa sakit kamu tutupi dengan senyuman dan tawa ceriamu jangan pernah lelah jadi orang baik kamu diuji dari segala arah Insya Allah menjadikanmu orangnya tangguh semoga orang-orang terdekatnya mengerti apa yang dia rasa diunggahan vlog tersebut juga disini Lesti mengatakan hidup dede aja udah seruat ini maksudnya kalian semua kok sempat-sempatnya ngomentarin hidup orang lain namanya juga orang gak ada kerjaan dikata titikamal kepada bunda Lesti Masya Allah benar banget jangan pernah dengerin apa kata Markonah oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari bang dedy saputra yang mengunggah postingan ada sapi kurban bernamakan Leslar ada juga sapi kurban yang bernamakan Fatih Masya Allah nih papa bunda dan juga abang L sudah berkurban di tahun ini ya sahabat dan diunggahan bang dedy saputra ini mengatakan Alhamdulillah sunnah kurban sapi tahun ini sesuai syariat sudah dilaksanakan dan dilimpahkan keberkahan amin dan bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan amin ya semoga berkah rezekinya diunggahan ini pun ada komentar mengatakan Masya Allah Alhamdulillah pandas sama abang kurban berkah 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 Alhamdulillah ada juga komentar yang mengatakan Masya Allah berkah untuk Leslar family berkah juga untuk kita semua yang mampu melaksanakan sunnah berkurban amin ya sekali lagi selamat hari raya kurban untuk sahabat Leslar semua yang melaksanakan ya dan tentunya itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan di siang hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati